Infinite pool dengan langsung pemandangannya laut lepas kayak gini, guys. Itu dia gemuk, guys. Jadi kayak tebel gitu. Lihat ya potongannya, guys. Beda sama caleg yang lainnya. Nah, itu. Terus dia empuk banget dalemnya. Terus tebel. Jadi pas lagi dipotong gitu, isinya kayak padat, berasa, terus moist. Hi, guys. Balik lagi bersama gue. It's me, JJ. Kali ini gue masih ada di Bali, guys. Gue tempatnya lagi ada di Seminyak, di Bali. Dan gue lagi mau cari tempat sunset, tempat tokrong yang asik. Jadi ini salah satu kafe unik dari JJ pastinya, guys. Nah, gue lagi ada di Kahuna Restore. Dan ini gue ada di depannya sebelumnya. Sampai gue di A Floor. Gini, guys. Nah, gue mau ngajak kalian langsung ke best spot-nya yang untuk khusus melihat saat safety. Nanti cek dan bareng ko, guys. Jadi di sini kita mesti naik tangga lagi, guys. Ke atas. Taraaa! Nah, guys. Gue udah di atas sekarang. Jadi gue udah di rooftop. Di atasnya rooftop-nya lagi. Jadi di paling atas dari Kahuna Restore. Atau untuk dapetin sunset view yang kayak gini, guys. Penampakan yang bagus banget. Jadi dari atas ini, selain laut, lepas yang bisa gue lihat. Dan di sini juga ada langsung sui nipunya persis di bawah gue, guys. Kita lihat lagi, guys. Di sini. Nah, nanti gue akan langsung review sepantasis apa kulinernya. Karena ini pemandangannya udah JJ proof banget, guys. Nah, sekarang gue akan review kulinernya seperti apa. Gue akan makan di bawah sana. Dan suasananya itu dapet banget. Jadi nanti gue akan langsung review aja. Dan gue akan langsung juga ngobrol-ngobrol sama perwakilan Marko Mida di Kahuna yang sendiri, guys. Ikutin terus gue. Jangan lupa like, share, subscribe video gue di bawah ini. Jangan lupa nyanyain loncengnya. Supaya kalian selalu dapet update terbaru video dari gue. Thank you, guys. , guys. Bye, bye. 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 Guys, nah ini tuh disini dia ada juga pullbarnya guys Jadi selama PPKM mungkin mereka tuh lagi duduk Tapi sebelum normal time gitu mereka ada pullbar disini Jadi asik banget guys Pemandangannya infinite pull dengan langsung pemandangannya Lalu lepas kayak gini guys Nah sekarang gue mau langsung ke main building guys Untuk indoornya, yuk! Nah disini untuk main buildingnya Jari Kahuna Restoran sendiri Jadi selain tadi ada outdoor Dan mereka juga ada mengusung konsep indoornya kayak gini guys Keren banget kan guys? Jadi dengan salah satu konsep unik yang diusung oleh Kahuna Restor by Alof Bali Nanti gue akan langsung review kulinernya Dan juga gue akan ngobrol langsung sama perwakilan Dari Alof Bali Kahuna Restor sendiri Jangan lupa ikutin terus gue guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Guys, nah balik lagi sama gue Seperti janji gue tadi, gue langsung ngobrol-ngobrol Sama perwakilan dari kahunanya sendiri Dengan Mbak Yosi Halo Mbak Yosi Mbak Yosi, kita ngobrol-ngobrol dikit ya Mau tanya nih, kalau untuk kahuna sendiri Saya penasaran banget artinya apa sih Soalnya bahasanya kok lucu gitu Kalau dari kahuna sendiri artinya arus atau gelombang Arus atau gelombang Nah, kalau alof Ini kan sebenarnya ini tuh guys Jadi rooftop yang ada di alof Bali sendiri Nah, alof itu artinya apa? Alof itu artinya santai Kita colorful Santai dan colorful Oke, jadi dia masih kayak satu konsep Dan kalau saya boleh tahu ini udah berapa lama sih Mbak Yosi Untuk kahuna dan hotel alof Balinya sendiri? Kita mau jalan 2 tahun di Februari ini Oh, nanti Februari nanti udah 2 tahun Jadi masih 1 tahun Wah, itu berarti pas banget sama awal-awal pandemi Itu kan Mbak ya, kita kan bulan Maret 2020 Langsung kena imbasnya dong saat itu lockdown ya Imbas banget Wow, sayang banget karena ini konsepnya bener-bener jenius guys Keren banget Jadi ini konsep bangunan itu dari antara art deko Dari kontemporer karena colorfulnya tadi namanya Terus juga dari modernnya Terus ada industrial juga Karena pakai barang-barang industrial di sini Lucu-lucu banget Dan yang paling keren itu masalah view-nya Itu dengan sunset Dan langsung lepas laut kayak gitu guys Pemandangannya Dan itu namanya kenapa kahuna itu artinya gelombang itu kali ya Oke lah, saya summary begitu aja Anyway Mbak, setelah pandemi nih Mulai bulan berapa lagi aktif laginya? Kita aktifnya mulai reopening Itu tanggal 15 Agustus Semua ya rata-rata ya di Bali ya 15 Agustus tahun ini 15 Agustus 2020 Oh 15 Agustus 2020 Dan udah mulai nanjak-nanjak Jadi kalau aku boleh tahu Kalau pas lagi ada event Itu bisa berapa ratus orang sih yang datang ke sini? Kemarin sih 100 orang kita terima 100 orang bisa ya Untuk apa sih? Ini udah pasti full ya Udah pasti full Nah, selain itu Kalau untuk bestsellernya sendiri di sini Makanannya Selain pemandangan Karena ini sebenarnya konsepnya It's Me JJ Approved itu Harus yang udah punya konsep unik Rasanya juga harus gak boleh kalah Jadi selain saya review tempatnya Jadi maksudnya rasa kuliner-nya pun harus gak boleh kalah nih Nah, kuliner-nya bestsellernya apa nih Mbak? Yang ada di Kahuna sendiri nih Kuliner-nya ada ayam tangkap Terus kalau minumannya adalah lavender fish Untuk mocktail-nya Wow, guys Gue udah gak sabar mau nge-review nanti kayak gimana rasanya Nanti gue akan langsung nge-review Mbak Yosi, terima kasih banyak loh Untuk ngobrol-ngobrolnya kita sore ini Dan gue langsung akan nge-review guys Untuk kulinernya di Kahuna Bali Langsung sama gue Cek ya dah terus bareng gue guys Terima kasih telah menonton! 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 Harganya Rp60.000 Dapat 2 potong Dan ini kerasa banget ada hoisin sauce nya guys Ini enak sih buat appetizer cocok Oke selanjutnya gue akan coba krim spageti brulee Ini ada sapi nya Jadi bolognese Atasnya dipakai kan taburan keju guys Wow Enak banget kejunya itu gak terlalu milky jadi rasanya enak Bolognese nya kerasa banget Bumbu tomato nya juga tomato sauce nya gak terlalu ngedominasi tapi enak Cheese nya meleleh-meleleh gitu guys Ini wajib nih kalian cobain spaghetti brulee Ini salah satu best seller mereka guys ternyata semua orang pesen Dan ini main course keduanya gue siram dulu Charlek chicken with mushroom sauce Jadi disini Oh untuk spaghetti brulee nya Tadi harganya di Rp90.000 Dan untuk charlek chicken Harganya di Rp70.000 guys Dan ini gue pakenya pilihannya Kalian bisa pilih antara mushroom dan black pepper sauce Dan gue pilih yang mushroom Karena gue emang deban mushroom sauce Juicy dan tender banget guys dipotongnya Hmm Hmm enak guys Pinter ya Dia bikin charlek grilled chicken Charlek chicken Itu dia gemuk guys Jadi kayak tebel gitu Lihat ya potongannya guys Beda sama charlek yang lainnya Nah itu Terus dia empuk banget dalamnya Terus tebel Jadi pas lagi dipotong gitu Oke isinya kayak padat berasa Terus moist Hmm Mushroom sauce nya ada rasa black pepper juga sih Bener Hmm Terus dikasih potongan Baby potato Saute vegetable Broccoli Cauliflower Panjang panjang sama carrot guys Hmm Enak Makanannya enak-enak loh guys Hmm Kalau lagi ada promosi disini Buruan nih kalian cobain Udah tempatnya enak Konsepnya unik Mungkin salah satu cafe uniknya favorit gue Makanannya juga enak-enak banget Hmm Sekarang gue mau cobain signature mocktailnya Lavender fish Hmm Hmm enak banget guys Jadi rasa mocktailnya itu dia ada campuran ada waternya Ini campuran kayaknya ada sprite nya Terus rasanya ada mint nya juga Yang kerasa banget tuh lavender nya Jadi ini rasanya tuh kayak blackcurrant campur Grapefruit Campur ada rasa wangi-wangi bunga lavender nya kayak gitu Itu enak sih guys Wangi dan gak terlalu manis Itu penting banget guys Kalau menurut gue Karena mocktail Kalau gue sendiri pribadi gue gak gitu senang Kalau mocktail yang terlalu manis Hmm Ini yang de kahuna Salah satu best seller mereka juga Hmm Ada rasa coconut nya yang ini Alian pecinta coconut wajib banget Karena wangi nya Dia pakai air kelapa juga ada perasa coconut ini Hmm Coconut banget Kalau gue Gue pecinta anggur Jadi ini menurut gue juaranya ini Lavender fish Enak banget Hmm Enak Lavender fish Juara Charlek chicken Hmm Mantep Sekarang gue cobain dessert nya Signature Apa nih? Splash apple pie by Kahuna Oke gue langsung potong aja Hmm Hmm Apelnya berasa banget Sinamonnya juga berasa Tuh Kalau kalian pecinta sinamon Wajib banget nyobain yang satu ini Dan apelnya tuh kebanyakan kan Apple pie ada yang asem Atau yang terlalu manis Ini rasanya pas banget guys Gak terlalu asem Gak terlalu manis Enak Ya Ini Crunchy guys Hmm Kalau menurut gue makanan di Kahuna tuh enak semua loh Ini dari appetizer Itu unik Nah untuk main cost nya Ini pinter cara mengolah dagingnya Enak Untuk dessert nya Ini Unik sih Menurut gue rasanya semuanya pas kombinasinya Jadi JJ approve guys Ini makanannya enak banget Karena makanannya enak Minumannya enak Jadi kalian kalau main ke Kahuna boleh juga pilih best seller yang udah gue pilih Avenger fish Charly chicken Splash apple pie Itu enak Ditemenin sama pemandangan Lepas Laut Langsung guys Dari laut Bali Kalian merasain sunset view disini Enjoy banget disini Gila Keren JJ approve again Anyway Sekian dulu Untuk review gue di Kahuna Resto Bali Jangan lupa ikutin gue terus Gue akan nge-review tempat wisata Villa Hotel Dan juga Pastinya Kuliner Di Bali guys Ikutin gue terus Jangan lupa support selalu channel gue dengan like share subscribe video gue di bawah ini Jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya kalian sudah dapat Update pen terbaru dari video gue Thank you guys Salam Kuliner